Hidung Tersumbat pada Anak Hidung adalah sebuah rongga di daerah kepala kita yang mana berfungsi atau terlibat dalam sistem pernafasan. Nah, hidung ini merupakan tempat masuknya udara pada saat inspirasi atau menghirup nafas dan ekspirasi atau mengeluarkan udara nafas. Kalau misalnya terjadi sumbatan hidung, sebenarnya tidak hanya pada anak-anak, itu bisa disebabkan karena adanya pembengkakan dari mukosa atau selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung. Nah, pembengkakan ini sehingga akan menyebabkan gangguan aliran udara ke hidung. Tentu saja anak tersebut akan mengeluhkan hidung tersumbat atau susah bernafas dari hidung atau tanpa disadari anaknya menjadi bernafas dari mulut. Pemicunya adalah bermacam-macam, misalnya pada anak-anak dengan alergi tentu saja paparan alergen atau zat-zat yang sensitif terhadap anak tersebut itu akan memicu pembengkakan dari mukosa tadi. Misalnya paling sering kalau di Indonesia adalah debu atau mungkin di luar negeri adalah serbuk bunga. Selain itu juga infeksi virus dan bakteri, jadi pada kasus-kasus batuk pilek, selesma, itu juga akan mengakibatkan mukosa di dalam hidung tadi akan menjadi bengkak. Nah, tentunya anak-anak mungkin yang sudah berusia lebih besar, sudah bisa mengkomunikasikan, dia akan mengatakan gangguan pada hidungnya pada saat bernafas. Namun kita perlu hati-hati juga pada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. Nah, biasanya di bawah 5 tahun ini anak-anak juga memiliki kecenderungan untuk memasukkan benda-benda ke dalam rongga yang ada di badannya, salah satunya itu ke hidung. Jadi kita harus hati-hati juga, harus dilihat kadang-kadang lego atau benda-benda mainan kecil itu juga bisa masuk ke dalam rongga hidung anak-anak yang menyebabkan adanya keluhan sumbatan hidung. Selain itu juga kelainan seperti adanya polip, ataupun tumor, ataupun amandel belakang hidung atau adenoid yang membesar, itu juga bisa memberikan keluhan sumbatan hidung pada anak-anak. Bagaimana gejala hidung tersumbat pada anak? Ya memang pada anak-anak yang sudah lebih besar, yang sudah bisa mengkomunikasikan dengan baik, dia bisa mengeluhkan hidungnya mampet, gak bisa nafas dari hidung. Tapi kalau pada anak-anak yang lebih kecil atau mungkin baik, kita akan melihat mungkin anaknya rewel, atau pada saat tidur tidak bisa tenang, gelisah, gak bisa tidur nyenyak, ataupun pada saat kita lihat mungkin dia bernafasnya justru dari mulut, jadi mulutnya akan menganga. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa anak kita mengalami sumbatan di hidungnya. Nah, selain itu juga pada saat tidur, akibat sumbatan hidung tadi, anak kita bisa memberikan keluhan mendengkur pada saat tidur. Nah, ini juga perlu diperhatikan sebagai tanda ya, bagi kita orang tua untuk melihat apakah memang pada anak kita ada keluhan hidung tersumbat atau tidak. Bagaimana pengobatan hidung tersumbat pada anak? Sesuai dengan penyebabnya, tentunya kita harus mengobati sesuai dengan penyebabnya. Misalnya pada kasus akibat infeksi virus ataupun bakteri, sebenarnya kalau untuk infeksi virus biasanya akan self-limiting disease, yaitu dia akan sembuh sendiri tanpa pengobatan tertentu. Biasanya kita bisa bantu dengan memberikan obat-obatan dekongestan atau yang ada di dalam kandungan obat pilek biasanya. Ataupun pada kasus-kasus dengan kecurigaan ke arah bakteri, mungkin penggunaan antibiotik juga bisa membantu untuk mengatasi penyakitnya. Nah, kemudian pada kasus alergi. Pada kasus alergi ini biasanya dokter juga akan memberikan resep untuk anti-alerginya. Jadi untuk mengontrol alerginya, kemudian tentunya ditambah dengan obat-obatan yang sesuai dengan keluhan tadi. Jadi memang obat dekongestan atau menghilangkan sumbatan hidung tadi, atau bahkan juga ada pemberian kortikosteroid yang spray ke dalam merenggah hidung, itu biasa juga akan ditambahkan pada kasus-kasus sumbatan hidung pada alergi. Nah, kemudian kalau misalnya sumbatan disebabkan adanya benjolan dari hidung, itu tentu harus dievaluasi dulu lebih lanjut jenis benjolannya apa. Kalau misalnya seperti polip atau misalnya adenoid, mungkin bisa dicoba dengan beberapa pengobatan juga. Tentunya nanti akan diberikan oleh dokter THT. Atau kalau misalnya ada kecurigaan ke arah tumor, tentu sebaiknya perlu evaluasi lebih lanjut lagi untuk menentukan jenis tumornya dan tentu kita akan tahu selanjutnya untuk menapelaksanakannya bagaimana. Nah, untuk di rumah biasanya apabila ada anak kita mengalami gangguan sumbatan hidung, sebagai pertolongan pertama, tentu kita bisa membantu dengan menjaga ruangan, tempat dia berada atau misalnya di kamar, jangan terlalu dingin. Karena biasanya suhu dingin itu justru akan memperparah sumbatan hidungnya. Jadi, dijaga suhu supaya tetap hangat. Atau kalau memiliki pelembab udara atau humidifier, itu juga bisa digunakan, sehingga mungkin lebih melegakan pernafasannya pada saat sumbatan hidung. Selain itu juga mungkin dengan menghirup uap dari air panas, jadi uap hangat tersebut dibantu dihirup atau dibawa anaknya ke kamar mandi, dinyalakan mungkin kalau punya bak yang dengan air panas, itu juga bisa membantu melegakan saluran nafasnya. Atau sekarang juga ada obat-obatan yang dioleskan mungkin ke badan, yang memberikan efek hangat, itu sebenarnya juga bisa membantu. Nah, selain itu juga ada namanya cuci hidung, atau nasal washing atau nasal irigasi, menggunakan air garam. Jadi, larutan air garam yang digunakan adalah larutan garam isotonis. Biasa kita menggunakan NACL. Nah, tindakan cuci hidung ini sendiri juga akan sangat membantu untuk meredakan keluhan sumbatan hidung pada si anak tadi. Namun, pada anak-anak yang dengan keluhan sumbatan hidung akibat adanya lendir mungkin yang sulit untuk dikeluarkan, mungkin bisa dibantu juga dengan menghisap dengan alat menghisap khusus ya untuk lendir hidung, itu banyak dijual. Mungkin di toko-toko anak-anak atau toko-toko bayi. Nah, itu bisa juga digunakan sebagai penanganan pertama untuk mengatasi sumbatan hidungnya. Bagaimana menjaga hidung tersumbat pada anak dok? Ya, memang paling banyak yang menyebabkan hidung tersumbat biasanya kan adalah infeksi virus ya pada anak-anak. Apalagi yang udah sekolah, itu akan sangat mudah dipindahkan dari temannya mungkin yang memang lagi sakit batuk pilek. Jadi, tentu saja, apalagi dalam masa pandemi ini, kita juga harus mengajarkan kepada anak untuk menjaga protokol kesehatan. Tentu saja memakai masker apabila dianya juga sedang batuk pilek atau ada temannya yang batuk pilek disarankan untuk tidak bermain terlalu dekat. Kemudian harus rejin mencuci tangan, karena memang paling sering untuk membawa kuman ataupun virus tadi adalah lewat tangan. Jadi, anak-anak sibuk main, nggak sengaja tangan pegang sana, pegang sini, kemudian pegang daerah wajahnya, nah itu menjadi pemicu, dia bisa jadi kena infeksi virus ataupun bakteri tadi. Kemudian juga minum air putih yang cukup, ini juga sangat membantu, apalagi kalau sudah ada pilek ya dengan hidrasi yang cukup, biasanya membantu untuk mengurangi keluhan hidung tersumbat juga. Dan sebaiknya juga menghindari iritan atau misalnya zat-zat yang sensitif terhadap hidung, misalnya pada pajanan asap rokok atau bau-bau kimia yang terlalu menyengat ke hidung, nah itu sebaiknya dihindari supaya mencegah keluhan hidung tersumbat tadi. Demikian penjelasan saya mengenai hidung tersumbat pada anak. Saya, Dr. Hamida Hayati Faisal, spesialis THTKL. Sampai ketemu di episode berikutnya.